kan hari nyepi besok tanggal 22 Maret seri 2023 itu kan nyepi iya nah, di tahun itu kan orang Jawa itu lebih sakralnya pakai tahun Saka tahun Saka itu dilalek lagi loh padahal itu tanggalannya Dewi loh kalendernya Dewi dilalek lagi padahal kan kalendernya Mas Yai kan bikinan luar bukan Nusantara impor ya gampangnya justru yang lebih sakral itu yang pakai Saka besok kalender Saka digunakan lagi pasti Mas itu ya sekarang digunakan cuman kan gak seberuruh kan iya cuman golongan tertentu aja ya sekarang masih berlaku Saka itu nah 22 Maseh eh 22 bulan 2 eh tanggal 22 bulan 3 2023 itu iya hari nyepi iya besok ini kan Maret loh tanggal 22 besok itu itu mas itu mas apa benar Mas tahun 2023 ini tahun karma buktinya terkuat banyak kasus besar di negeri ini Mas lah itu orang akan ditunjukkan oleh perilakunya sendiri jadi perilakunya sendiri itu gini ya sesuai dengan hukum imbal balik karena 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 ya karena ya ya karena ya karena hari nyepi besok itu kan tanggal 22 Maret ya 2023 itu kan nyepi iya iya nah di tahun itu kan orang Jawa itu lebih sakralnya pakai tahun Saka tahun Saka di lalek padahal itu tanggalannya Dewi loh kalendernya Dewi dilalek gitu loh padahal kan kalendernya Mas Yai kan bikinan luar bukan Nusantara impor ya gampangnya justru yang lebih sakral itu yang pakai Saka besok kalender Saka digunakan lagi pasti Mas itu ya sekarang digunakan cuman kan gak seluruh kan gitu iya cuma golongan tertentu aja ya sekarang masih berlaku Saka itu nah 22 Maseh eh 22 bulan 2 eh tanggal 22 bulan 3 2023 itu iya hari nyepi iya besok ini kan Maret loh tanggal 22 besok itu kalau tahun Sakanya tanggal 1 bulan 1 Sasi 1 1945 gitu iya itu tahun baru Saka nah aslinya kan tahun barunya orang Jawa itu kan nyepi itu makanya kan orang Jawa itu kalau tahun baru orang gue seneng-seneng tidak buat seneng-seneng tapi buat merenung merenung apa nyepi tujuannya nyepi apa biar merenungi segala tingkah lagunya tahu kesalahan menyadari menyadari merenungi itu itu dibuat untuk hening makanya kan diadakan nyepi setiap tahun tahun baru tahun baru tahun baru ini orang Jawa sebenarnya itu itu mas sebenarnya ya ya ini orang-orang dirayakan yang dirayakan orang Bali tapi tidak dengan cara merayakan tapi dengan keheningan biar ini nyepi menyepi kan hening mencari keheningan apa untuk merenungi segala tingkah laku kita kekurangan kita kemarin tuh ngaku ini apa sekarang lebih mengagungkan dari luar daripada milik sendiri mas makanya kan itu tahun barunya orang Jawa itu besok tanggal 22 Maret seribu eh 2023 atau tanggal 1 bulan 1 1945 Saka nah 1 tambah 1 Bintu? 2 mas gitu iya 2 tambah 1 3 3 tambah 9 12 12 tambah 4 16 16 tambah 5 21 nah 21 ya iya itu angka 2 tambah 1 3 kan itu 3 itu simbol keseimbangan timbangan nanti dengan trisula itu kan simbol keseimbangan alam akan melakukan keseimbangan wush berarti terus 1 tambah 9 10 10 tambah 4 14 14 tambah 5 19 1 tambah 9 10 1 tambah kosong tetep tetep 1 1 nah itu adalah angka 1 itu adalah angka atau pintu pembukaan jadi membuka sesuatu hal yang baru 2023 ini pintunya mas ibaratnya membuka sesuatu hal yang baru kan simbolnya kan 1 9 45 di jumlah 100 10 1 sama 0 1 terus kalau tanggal 1 bulan 1 berarti kan ditambah 2 21 berarti kan 3 simbolnya 1 dan 3 pintu itu itu pembaharuan kan angka 1 kan angka untuk mengawali hal yang baru itu angka 1 itu kan ibaratnya jadi yang makanya kan 10 kan gitu kan nah simbolnya 3 yang dibuka apa 3 itu pesing banget alam simbolnya 3 brahma wismu siwa gitu iya mas dunia ini untuk mencapai tingkat kesimbangan harus ada tiga makanya disimbolkan trisula itu kan seperti itu itu simbol timbangan atau simbol trisula itu kan hukum alam itu kan proton elektron neutron positif negatif netral ini orang-orang ini gak ada kesimbangan hidup makanya ada iblis ada malekat ada Tuhan iya nah makanya itu berarti itu mas itu simbol kehidupan kesimbangan alam semesta itu disimbolkan angka 3 makanya kan jagad itu ada ada telur dibilang jagad tengah eh jagad bawah jagad tengah jagad atas jadi semua kehidupan itu disimbolkan angka 3 berarti tembong unen-unen keluarnya senjata satropine yang bernama trisula ya itu keseimbangan itu berdamai orang-orang orang-orang sudah timbul keseimbangan kalau sudah dunia seimbang ada keharmonisan keharmonisan itu akan menciptakan kedamaian temen nah makanya tanggal yang 11 1945 Saka itu kan di jumlah titik 21 terus kalau 1945 di jumlah 1 makanya kan pintu untuk membuka hal yang baru memulai hal yang baru dengan cara keseimbangan yang mau diimbang apa jagat bumi melakukan keseimbangan alam itu proses tidak langsung disnogak berarti ada gejolak mas ini gejolak entah dari air entah dari gunung entah dari lautan itu seperti beruntun mengenai di tahun 2023 ini lebih banyak ke alam berarti lagi mendekati kan gitu ya kan mengenai kan ya bukan titik medan-medan ini itu kan bagian dari kita antisipasi setiapayeng sebelum jangan iya berarti itu benar mas ramalan jayabaya 2003 bakal apa itu wong golek pangan koyok gabah dihinteri ya kan sudah 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 mulai berjalan iya kan sedikit demi sedikit iya orang langsung bersih itu enggak langkur wanya kan halus mas langsung langsung manjak pelan-pelan nanti hal itu makanya kan ya tujuannya kita ngomong kayak gini kan tinggu pengiling ini iya agar kedepannya lebih waspada ya kan gitu iya tinggu pengiling-ngiling oh ternyata ya kita sering-sering melakukan keheningan perenungan diri kekurangan kita selama ini apa kebodohan kita apa kegoblokan kita apa yang kita lakukan aja kita merugikan orang lain atau tidak kadangkan hanya mementingkan diri kita sendiri kita sendiri tanpa kita menyadari bahwa apa yang kita perbuat merugikan orang lain kan gitu ini mas tempat tentang terkaitnya munculnya gunung di dasar laut selatan pacitan itu benar apa enggak mas menurut mas tinus akan ada gunung yang muncul di dasar laut dari dasar laut daerah pacitan memang beberapa waktu waktu ini saya mengamati alam iya kan kadang kan saya itu kan di keheningan malam itu sambil ngulati ronor ini duluan kuyuran gitu nah ada sesuatu yang mencekam apa itu mas itu pergerakan lempeng Indo-Australia jadi kayak misalkan gini ini Jawa ini Australia atau dari Jawa Bali Lombok itu kan sampai Nusa Tenggara itu kan itu kayak tanah itu kan geser dari nah ini ada lempengan ini pertemuan lempeng ini ini ada ada penggelembungan daratan dari dasar laut dari dasar laut ya jadi ada yang naik nah ini juga terjadi banyak ledakan yang ada di dasar laut ini sebenarnya banyak ledakan di dasar laut sekarang ini ya cuman gak diketahui maka banyak kemunculan ikan 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 yang lompat lompat beberapa waktu yang lalu itu kan karena faktor kadar asam yang terlalu tinggi dari mahma itu sendiri gak kerasan di air nah itu kan perih nah itu kan dia ingin keluar kekurangan oksigen jadi itu imbasnya mas ya kan ibaratnya otomatis kan terjadi gangguan pernafasan yang insang nah itu karena ada ledakan yang ada di dalam dasar laut berbunyi yang ada di dasar laut terus kayak banyak fenomena-fenomena seperti itu ya iya banyak fenomena yang ganjil mas sekarang ya nah terus kalau misalkan ada ikan jatuh dari langit itu kan terbawa oleh badai pusaran angin yang membawa air laut iya tuh iya agarnya purut eh tarangan hujan itu mas tadi memang itu banyak terjadi ledakan-ledakan di dasar laut yang tidak diketahui oleh manusia terus banyak tiba-tiba air laut warnanya aneh jadi pekar nah itu kan campuran dari minyak gas minyak campuran gas yang meledak makma iya kita di dalam perbumi kan ada uncur gas ada uncur minyak makanya kan ada kemarin tuh kapan itu di lautan sini bening sini kermat kayak membatas nah itu kan ada kandungan minyaknya iya nah itu kan terus yang ini kan keruh kan yang itu kan nah itu kan terbawa ledakan dari dasar laut kita nggak nggak tahu kita di sini pengen-pengen aja di daratan ngerti-ngerti Pak Lilis makanya kan perlu kewaspadaan kita makanya kan sering melek bungi itu kan makanya kan sering kita sering-sering melek bungi melek malam itu biar kita mendapat sinyal-sinyal seperti itu biar lebih bisa mengantisipasi kadang memang kenapa harus malam hari ketika malam hari itu memang kita untuk menangkap sinyal-sinyal yang seperti itu enak gitu loh disuai radio ini bening bening tuh mas apa itu karena suasana sepi mas ya apa itu karena suasana sepi karena menangkap sinyalnya itu memang frekuensi gelombang frekuensi itu kan kalau di malam hari memang bagus penghantarnya itu bagus gelombangnya itu loh itu kan kita kita mempunyai indera ya namanya indera 6 atau indera ke-7 itu kan bagian dari peningkatan gelombang frekuensi ya kita kan diberikan indera ke-5 iya paling frekuensinya cuman berapa kalau orang punya indera ke-6 itu ada peningkatan frekuensi indera artinya seperti itu udah semakin tinggi indera ke-7 peningkatan frekuensi lagi cara dasar untuk membuka indera ke-6 itu gimana mas? iya nggak usah merguru kemana kita wening relaksasi perenungan nanti dengan sendirinya bisa kok secara alami loh alami ya kebuka dengan sendirinya kita punya kebiasaan melek bengi mandi malam itu saya tuh ngomong kayak gini itu sudah ngalami sendiri gitu loh saya nggak pernah merguru ke siapa-siapa gurunya ya apa namanya alam rumput yang apa berkuyang tanya pada rumput yang berkuyang tanya pada rumput yang berkuyang orang juga mengarami apa orang agama mengarami imuladu itu kita belajar dari alam tanaman itu bisa diajak ngomong saya ngobrol orang ya mikirnya nggak tahu aku kan bahasanya bahasa rasa lah kalau kita berbicara dengan hewan atau alam apa kalau tumbuhan itu pakai bahasa naluri bahasa rasa ya mas ya nggak bahasa naluri lebih lagi kalau sampai hehehe bener ngomongnya bener hehehe memang iwan kalau kita iwan itu kan pakai bahasa-bahasa naluri tumbuhan itu iya makanya kan kalau tumbuhan itu kan ini rumah ini misalnya ini atap ini cahaya otomatis kan dia lari ke cahaya nah sebetulnya akar juga kan itu dia pakai naluri naluri itu refleks secara alami refleksitas secara alami jadi dia menurut kayak kayak punya radar gitu nah itu yang namanya apa sih naluri makanya kan untuk kita ada caranya kita komunikasi dengan tumbuhan kita bisa belakang saya ngomong kayak gitu ngomong berkali-kali berkali-kali misalnya batang batang itu buah ini tidak tancepnya berkali-kali beneran hehehe ya bonsai itu kalau tancep batang tidak tancepnya di bonsai beneran itu kalau aku itu ringin itu tancepnya di sirami berkali-kali murid iya dipupuk dengan rasa kasih sayang hehehe ya itu dari rasa kasih sayang itu memanggap dia itu ada gitu hehehe rasanya mudah terlalu hehehe 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 kan gitu memang ya fungsinya spiritual kan buahnya kan iya kita berbicara dengan alam itu juga bahasa-bahasa kalau alam itu bahasa jiwa bahasa merah akan aluri juga bahasa rasa bahasa jiwa komplet kita bisa berkomunikasi dengan air kita bisa berkomunikasi dengan angin ini saya pernah lho bermainan angin itu oh masak masak hehehe tapi kan tidak buat mainan kan gitu kan cuman coba-coba kan waktu aku ini mau sotohan gitu kan saya prakteknya ternyata iseng-iseng lah gambangannya berarti bisa macam misalnya disini ada angin disuruh pindah sana bisa ya misalnya kalau keren saya bukannya bisa sering cuman kan aku saya gini ada angin yang penting aja aja ngerusak aku belum hahaha pernah gak pindah mas dengan hujan kalau pindah angin sering tapi dipindah kesana kesananya kena dampaknya pernah gak misalnya enggak biasanya anu ibaratnya ngelorong ke ngelorong ke itu misalkan angin tapi selama aku saya gak memberikan kebebasan sama alam sifatnya misalkan ada yang ini rapopo lakonolog tugasmu gitu aku mikirnya gini itu tugasmu kan gitu kan kalau ada bencana ini ya gak apa-apa itu tugasmu karena itu dia melakukan refleks juga dia datang juga karena tugas ya mas iya tugas ya karena ya memang hukum alam itu kan hukum sebab akibat iya begitu kan ada alasan juga kan kalau gak ada bukan karena ulah manusia gak akan seperti itu kan itu makanya kan kita harus bisa mempunyai sifat memaklumi dengan alam ini harus memang ya itu cara komunik kalau kita bisa benar-benar ngolah spiritual itu bisa seperti itu kita bisa berkomunikasi segala sesuatu yang sifatnya biotik biotik kan benda hidup benda tidak hidup itu bisa diberi nyawa contoh ini lukisan itu misalkan jenengan ee membuat lukisan iya jenengan pengen bisa komunikasi dengan jiwa jenengan itu ada cara lho mas jenengan lukis pakai karya hasil karya jenengan sendiri iya kalau bisa dari bahan tinta alami mungkin dari buah-buahan kalau itu kan saya membuat dari buah maja ini lukisannya maja pahit ini asal rasanya pahit itu ya buahnya enggak pahit pasti ini lagi jadi seperti pahit itu kan sanepo iya nah ini buah apa buah tinta digambar gitu terus ya contohnya di entah dari apa atau perwujudan kita sendiri nah gitu nah dilukis habis itu buat kita media sering kita di saat keheningan lukisan itu kita ajak ngomong tapi dalam hati loh secara penjiwaan kita kok aku ini ya lah lama-lama lukisan itu ada jiwanya yang berasal dari pancaran cahaya jiwa kita sendiri jadi lukisan itu benar-benar kelihatan hidup ini nyawa lukisannya kita kita iya kayak orang makanya saya duduk di kursi ini lukisan saya taruh dimana saya setiap harinya duduk perhadapan nah jadi adep-adepan gitu kadang bisa jajak ngomong misalnya wah kurang tinggi duit ya misalnya gampang uang rezeki kayak gitu dijawab dijawab kita sendiri tapi itu ada ada jiwanya jiwanya dari siapa dari kita sendiri karena kita memancarkan cahaya itu pada media itu akhirnya dia bagian dari saya sendiri ya seolahnya ini kan lebih motor motor gue senangin disayang juga ini kan seakan-akan kayak menjiwai dengan dirinya ini kan gitu kan ya sama apalagi lukisan makanya untuk kita komunik media ya lukisan itu bisa untuk komunikasi dengan diri kita nah gitu hahaha mana imunin gue apa apa aku apa 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 yang apa apa Terima kasih telah menonton